Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terima kasih telah menonton! Para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya Seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar atau melakukan gerakan yang berlebihan Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara Aku Jinan, sampai bertemu sebentar lagi Courtroom 48 JKT48 Teater Ramadan Event merupakan event khusus yang diadakan pada bulan Ramadan saja Salah satunya adalah Courtroom 48 Courtroom 48 adalah suatu ruang persidangan yang ada di salah satu pengadilan negeri United Kangen Setiap minggunya, kami mengundang kamu untuk menyaksikan persidangan yang terjadi di sini Apakah yang akan terjadi pada persidangan hari ini? Mari kita saksikan Setiap minggunya, kami mengundang kamu untuk menyaksikan persidangan yang terjadi di sini Sebelum persidangan berlangsung Kali ini, saya sebagai panitera akan membacakan tata tertib persidangan Satu, semua wajib mengikuti perintah dari hakim Dua, pengunjung yang masih berada di luar harap untuk segera masuk karena persidangan akan segera dimulai Tiga, memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia Empat, dilarang membawa barang yang membahayakan ke dalam ruang persidangan Lima, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang persidangan Hakim memasuki ruangan persidangan, semua dimohon berdiri Bisi pak, tolong pak itu ya Main-main-main banget Jangan ketawa anda Hey Bangin pipis, jangan ketawa Silahkan duduk kembali Sidang perkara perdata nomor 26 KGNBGT Kangen banget P77 Antara satu Helisma Putri sebagai penggugat satu Dua Febriola Sinambela kuasa hukum Helisma Putri Disebut sebagai penggugat dua Selanjutnya para penggugat satu, penggugat dua akan disebut sebagai para penggugat Melawan Satu Gistavo Ricci Namanya Helisma Alias Gita Disebut sebagai tergugat satu Dua Mutiara Azahra kuasa hukum Gistavo Ricci alias Gita Selanjutnya akan disebut sebagai tergugat dua Selanjutnya para tergugat satu, tergugat dua akan disebut sebagai para tergugat Sekarang apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan kali ini pihak para penggugat? Siap Pihak para tergugat siap yang mulia Baik, dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Pihak penggugat dipersilahkan untuk memberikan pernyataan pembuka Oke, yang mulia saya izin berdiri ya Yang mulia nama saya Febriola Sinambela dan ini adalah klien saya Helisma Putri Betul Izinkan saya untuk memberikan pernyataan pembuka Klien saya Helisma Putri sedang dalam proses ingin bercerai dengan suaminya yang asli yang sudah di edit Betul Tergugat satu, tidak pernah pulang ke rumah pemirsa dan ikut dalam membesarkan dan mengasuh anaknya sendiri Oh my god Bahkan dalam setahun bisa dihitung pakai jari yang mulia Dengan ini kami menggugat agar hak asuh anak dari pasangan ini jatuh kepada klien saya Helisma Putri Maepo Kok Putri? Helisma Putri Terima kasih Iya Aduh Ini lagi ya Kasusnya udah lumayan serius ya Makin lama, makin kesini gitu ya Dari yang sebelum-sebelumnya ini lumayan serem ya Menurut saya Iya Saya kira cuma Bang Tohip aja yang gak pulang ternyata Siapa nih dipanggilnya? Rici 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 makanan Rici juga Rici juga gak pulang-pulang ya Ternyata ini Aduh Betul banget Yang mulia Yang disayang Dia gak pernah ngasih uang yang mulia ke saya Itu Rupsi Nanti dulu, belum selesai Lu megangnya kenapa? Iya, banget banget Saya belum terbiasa Saya gak pernah dinafkahi sama Rici Dia Terus anak-anak saya itu diurus cuma saya sendiri Akhirnya saya mencari nafkah sendiri Lewat Tok Tok Live Untuk jualan tas Contohnya Yang mulia silahkan mau beli Balong Balon siaga satu berdua Berdua masih satu Ini bukan si satunya Seperti itu yang mulia Eh, enak aja justru gue cari uang Buat lo peliharaan Eh, beli perhiasan Beli peliharaan Tuh, lo liat tas lo Balon siaga satu Itu dari mana? Uang dari gue Tenang aja Tenang, harap tenang Cukup ya Berikutnya saya minta pernyataan pembuka dari pihak tergugat Oke, mohon izin yang mulia Maju in teh Oke Terima kasih yang mulia Nama saya Mutiara Azahra Dan ini adalah klien saya Gistavo Ricci Klien saya telah melaksanakan kewajibannya Sebagai seorang kepala keluarga Dia sudah bekerja keras setiap hari Demi memberikan kehidupan yang layan Bagi penggugat satu dan Layak, layak Layan Udah payah mahalo ini loh Pengacarannya Agak, tulisannya layan Taipo Demi anak mereka berdua Mohon penggugat satu Nyari apa? Boleh didengarkan dulu ya? Kalau bukan karena klien saya Ping, pi, ping, ping Pinggang Pihak penggugat satu Pasti tidak akan dapat menikmati Gaya hidup mewah seperti itu Balon siaga Yang mulia hakim Kami mohon untuk menolak Gugatan mereka Dan memberikan hak asuh anak Kepada klien saya Terima kasih Terima kasih Baik, kalau begitu saya terima ya Pernyataan pembukanya Apakah para penggugat Para penggugat ini Memiliki bukti yang dapat ditunjukkan Pada sidang lain Ada yang mulia Ada, ada banyak Bisa lihat Bisa dilihat di layar LED kita nih ya Wow Ini adalah bukti Bukti dimana posisi tergugat satu Selama beberapa bulan Yang tidak pulang ke rumah Dia tuh Teganya, teganya, teganya sekali Tidak memperhatikan Istri dan anak-anaknya Kalian bisa lihat dia jauh sekali Betul Ya Itu real ya Real? Ini gak editan ya? Gak di template Oke Bener kamu Ini bisa dibukti kalau ini real? Boleh Iya ini real Saya gak suka yang editan-editan soalnya Bukan Ini udah dipastikan real Karena ada badaknya Oke Bisa dilihat itu foto kedua Dari yang di tengah-tengah itu badaknya Oke Lah ibunya dong Emang dia aslinya badak? Badak atau mermaid? Mermaid Oh mermaid Baik-baik Apakah para tergugat memiliki tanggapan Atas bukti yang diajukan? Dia gak pulang-pulang karena dalam berangka mencari nafkah Yang mulia Benar sekali Sebuah hal yang sangat wajar dong Mencari nafkah untuk keluarga itu hal yang wajar Kenapa? Karena ya Untuk demi kebaikan anak dan istri Iya kan? Benar Benar Masa mau bapaknya di rumah terus jadi pengangguran Iya Justru Dari pengangguran Mending Gak jadi Ngapain lo Gue tau lo diem Di belakang gue ngapain Di Ci Ngomong lo Rici Tolong giam dulu ya ibu Baik Dari para tergugat Apakah dapat menampilkan barang bukti ya Ada yang muda Yang muda Ada yang muda Layar proyektor Bapak operator tampilkan barang bukti Oke Yang mulia dan semua yang ada disini Pada layar berikut ini adalah contoh dari bukti kiriman uang dari klien saya Ke pihak tergugat tiap bulannya Banyak kan? Ini tuh dominannya tuh kangen seranglim biar semeha Ada bisa beli 3 tas balun siaga Bisa beli rumah gak sih? 100 juta Ini rumah apaan rumah keong? Iya Di hak-hak lah gue pindah rumah Oke Terima kasih atas buktinya Sekarang Pihak penggugat Yang mulia lagi baca ya? Enggak saya bingung Saya ngeliat poni kamu bingung Apalagi saya juga bingung tadi yang mulia masuk tiba-tiba dari sana Baru pertama ya? Iya kaget Oke para penggugat apakah anda memiliki saksi dan dapat ditampilkan di sidang kali ini? Lalu penjaga ya Siap yang mulia Tolong mana topi anda kalau tak pakai? Ilang Oh ilang Ini gak ada penjagi Gak ada saksi Penjaga Penjaga Saksi Saksi Saksinya hilang sebentar Oh Hai Kasihan anak saya Makasih ya udah dituntun Ini saudari saksi Bisa liat ya dia guys Anak pungut ya Anak pungut Saudari saksi Coba saya tanya ya Apakah anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada persidangan kali ini? Sehat Alhamdulillah Oh Alhamdulillah Nama saudari? Jessie Jessie yang mulia Umur? Seventeen Oh Seventeen Yes girl Yes girl Bekerjaan? Pelajar, selebgram, influencer Ya pelajar aja ya Saya butuhnya pelajar Alamat? Pik Pantai Indah Gak apa-apa Nek Gak apa-apa Pantai Indah Kangen Oke Pantai Indah Kangen ya Ya Keren anda Sebelum memberikan kesaksian ya Apakah saudari Jessie bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia Silahkan penjaga Siap Mari Ini mau diapain Mau dipukul loh saya Enggak Itu pake apa Alkitab? Ini buku agama Kangen Sterling Oh maaf Eh Kangen Sterling Kangen United Kangen Iya Agamanya itu Iya Itu istrinya gimana sih? Ayo gimana Yang bener penjaga Saudari ikuti kata-kata saya ya Iya Saya bersumpah bahwa saya Saya bersumpah bahwa saya Akan menerangkan Akan menerangkan Hal yang sebenarnya Hal yang sebenarnya Dan tidak lain Dan tidak lain Daripada yang sebenarnya Daripada yang sebenarnya Baik Terima kasih Baik Terima kasih Baik Dia Jessie Gak boleh di edit-edit ya Ngomonginnya Iya Oke Saudari Jessie Di sini Posisinya sebagai Apa? Anak mereka berdua Yang mulia Alias broken home Kok Anaknya Rumah kita gak rusak Rumahnya bagus Di pondok Indah Kangen Itu gede Saya diadopsi ya Emang kan karena Tiga hektare lumayan Iya Karena ada Hashtag Editing Jadinya menghasilkan Seperti Jessie Alhamdulillah Anakku capek Anaknya Chinese Iya Any Chinese Betul Any Chinese ada ya Gita Chinese gak ada Gak ada Belum Gita Depok Gita Depok Gita Bekasi Gita Bekasi Richie Bekasi Richie itu banyak calonnya Ya kan Richie mana itu Gak tahu Baik-baik Kalau begitu ya Pihak para penggugat Coba dipersilakan Untuk memberikan pertanyaan Kepada saksi Silahkan Oke Yang mana ya Oh bukan Emang saya ya yang mulia Iya Anda Apakah Terima kasih yang mulia Dek Jessie Dek Jessie Apakah ada yang bisa diceritain Tentang mama papa kamu Sebenarnya Aku gak deket Sama mama papa Iya kan kita sosial Jauh-jauh Jauh-jauh Teks sama aku Teks sama aku Gak diulur sih Iya gitu Eh sedih banget Coba bisa diceritakan lebih lanjut Iya jadi Papa itu ya Dia tuh jarang banget ada buat aku Bahkan Tau gak si Hakim Apa nih Besok ya Apa Besok ya Besok ya Ini Hakim ya Bukan Simi-Simi Iya lah Jangan surat Apa 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 Bukan sama deneh ya Iya Papa itu Bahkan pas acara Sweet 17 aku Sama Acara graduation Dia gak dateng Benar Kan aku cari uang Kamu kan minta Sweet 17-nya dalam laut kan Iya Kan Aku harian uang banyak Tengah 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 Gunung-gunung Tapi tetap aja Mermaid ya Mermaid Makanya Mermaid ya Mermaid in lock Gak apa Oke Oke Yang mulia Hakim Saya mau izin mendekat Ketempat saksi ya Kayaknya ya Jangan deket-deket Sama aku Oke Kita akan bertanya Kepada D.Jessie Bagaimana Kalau Mama Pasti Kalau Ibu kamu yang Siluman Duyung itu Ibu kamu yang Siluman duyung itu Pasti Sering ketemukan Iya gak sih Enggak Sama aja Mama juga Kita kan satu rumah Sayang Iya Mama Walaupun transparan Tapi kan menunjukkan diri Kadang-kadang Tapi masih Kenapa Anda Ketemu sekali Dua kali gitu Enggak Mama itu ya Dia mah bilangnya aja Suka serumah sama aku Tapi Mentang-mentang rumahnya gede Dia tuh jarang banget Kelihatan Enggak Mama itu ada Jadi debu disana Dihusir terus Disapu Ibu Helisma Apakah Anda selalu live Tiktok bersama Tante Lala Kebetulan Saya emang Mencari nafkah Jadi kayak Saya terus Di studio ruangan Sedangkan anak saya Lain HP mulu Enggak Mama jangan gitu ya Kenapa Mama Mama gak bohong Mama gak bohong Oke oke cukup Untuk para penggugat akan mengajukan pertanyaan lagi Cukup-cukup yang mulia Hei Sabar sabar Cukup yang mulia Cukup Hari terakhir nih Hari terakhir kandang Jangan rusak dulu yuk Kandang nih Belum selesai ini Belum selesai Ada tahun depan Untuk sekarang Apakah pihak tergugat akan mengajukan pertanyaan Kepada saksi Betul sekali yang mulia Kalau begitu dipersilahkan Yang mulia minta izin untuk mendekati tempat saksi ya Izin diberikan Oke Saudari Chessie Bagaimana kalau Papa Pasti lebih debaikan daripada mamah muda Kata siapa eh Kalau kata nabi Ibu-ibu dulu tau Baru bapak Kalau kata Pak Jokowi Kerja-kerja Kerja-kerja Iya betul kan Bener-bener Papa ya Papa sama juga sih Dia tuh cuma kerjanya kasih duit doang Walaupun tau sih Duitnya tuh kayak udah cukup banget Lebih dari cukup Betul Tapi nih ya Di dunia ini tuh Yang penting adalah uang-uang Tau Tidak ada tuh mamah Aku tau Kayak uang Papa tuh udah Banyak banget Aku udah cukup banget Sebentar Tapi kan Papa ngasih apapun Yang kamu mau Mau uang jajan Sebulan Dua dipakai beli mobil pun Kamu pasti bisa beli pake uang itu Ya sih Papa kamu udah kerja keras loh Untuk hidup nyaman Kamu mau hidup Biar buat kamu Kamu harus sempat Biar buat kamu 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 Imbilan rehat sejenak Sambil menunggu Hakim membuat keputusan Oh udah Yuk Hakim Hayuu 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 Pulang Hayuu yo akayum Hakim Hakim Sebenetan Lewat sana lagi Oh enggak Pengen cobain Ya ampun Gista for 이쪽 Gimana perusahaannya Ayamnya lancar Lancar-lancar, sekarang kita udah punya banyak cabang ya Disini mau buka juga, tapi udah ada wings berhenti Oke 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 Kalo boleh tau ketemu sama mermaid itu tuh dimana sih? Saya juga gak tau Dianya ruang beda, dianya ruang beda Gak tau kayaknya dipelet sih Gak, elakian tuh anaknya kenapa bisa jadi gitu? Tuh kok beda lu, padahal kan lokal Nah itu juga Gitu, kenapa elis chinese? Ikuti tren aja ya Oh iya bener juga sih Gak tau sih saya juga Tapi kalo kata saya mah penting jangan cerai Emang kenapa? Cerai Cerai pokoknya mah cerai Soalnya kesian itu Jesse nya, nanti gak ada duit Lah kan dia ada duit Iya Ya salah pilih percara lu Gistavo Gapapa, dia bisa Lagu ini kayak di pantai Kan mermaid Oh iya bener Gimana nih? Walaupun suami saya ini yang asli Gak mau edit-edit saya tetep kesel Liat buka dia pak Emang sih Walaupun semua suami itu menyebalkan ya Mau yang di edit, mau yang engga Tetep aja ya Tapi harusnya lo tuh gak usah cerai sama dia Lumayan duitnya Buat modal buka kooperasi Bener-bener lo lah And we are And we are Saya wucerai Terus saya mau nyaingin bisnis dia And we are And we are Sambal saya lebih mantep pak Oh sambal apa tuh? Merman geprek Enggak capek-capek gak banyak tuh Merman geprek Merman geprek Betul sih bisa tuh Merman geprek ya Boleh 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 Semoga laku ya Biar bisa disesain dia Iya nih pak Ini yang mulai hakimnya ngapain ya? Akhirnya Akhirnya Dia lagi diep tuh Ada kasus yang gak selebram terus gitu loh Tapi anaknya selebram sih Gue tewek Pak Gistavo Ricci Saya ada Chinese-nya kok Gak bisa Gak bisa Emang lu ada Chinese? Gua liat Hime-hime katu Oh iya Wibu luma Gari wong Iya Emang kenapa kalo Wibu? Ya gapapa Ah takut Gimana nih hakimnya? Udah keburu nih Oh nih hakimnya juga Gigi buka puasa dulu Hakim Hakim kembali memasuki ruang persidangan Sidang dimulai kembali Semua harap berdiri Silahkan duduk kembali Silahkan duduk kembali Pada sidang perkara perdata nomor 26 KGN BGTP 77 Kedua pihak terbukti Telah lalai dalam memberikan perhatian penuh Untuk merawat putrinya Jessie Dan dengan ini memerintahkan Pasangan ibu Helisma Putri Duyung Dan Gu Dan Gustavo Richi Pak Richi untuk memberikan sesi konseling suami istri untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya Alhamdulillah Gini ya Sah Sah Jadi gini ya Nah pernikahan Wih bijak banget nih Pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah Tapi alangkah indahnya Bila bisa saling melengkapi satu sama lain ya Melangkah bersama dalam empati Melangkah bersama dalam empati Membangun dan menjaga Apa yang sudah dibangun bersama Selamat rumah anda di bedah Alhamdulillah rumah saya Jadi lima hektare Alhamdulillah Wah Beda rumah Kalau berdua kan Enggak Ini kan udah mau ramadhan ya Jadi kayak kita saling bermaaf-maafan Minta izin wafah izin Iya kemarin kan ada setan masuk di tubuh kan ya Hmm bapak Tubuh siapa Enggak tau dia tubuhnya apa pokoknya Hmm Akhirnya Aku anaknya kesel Aku anaknya kesel Aku anaknya kesel Enggak mau Alhamdulillah ya Abis ini persidangan aku ya Oke Ibu bapak mari kita jemput Oke Bye semuanya Terima kasih sudah dimana kita Gak bisa nih gak bisa Masa skor aku jadinya ini gak menang Udah udah cukup Cukup deh Seharusnya aku menang Gimana dong jadinya kita menang atau enggak Tau nih Oke Visanya gimana nih saya gak dibayar nih VV money 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 Nanti aku dimayar sama hot Papa Hot Papa Hot Papa Wow Wow Aku gak bisa jadi kawair yang benar Tapi gapapa Te Lu juga keren Eh kini tarangan dulu ya Pas Makasih Baru saya mau jual tuh Keren ya kita Balon siang ke satu Keren nih Pengacara Courtroom 48 Ya season 2 Kok ada ya Season 2 ya Dabra Kasih Pak Hakim Eh terima kasih semuanya yang sudah hadir Bye Dengan ini berakhirlah persidangan pertama hari ini Sampai jumpa Keren PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebelum persidangan kali ini dimulai, saya sebagai panitera pengganti akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Semua wajib menaati perintah hakim dalam persidangan. 2. Pengunjung yang masih berada di luar harap untuk segera masuk karena persidangan akan segera dimulai. 3. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia. 4. Dilarang membawa barang yang membahayakan ke dalam ruang persidangan. 5. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang persidangan. 5. Hakim memasuki ruang persidangan. Semua dimohon untuk berdiri. 5. Dilarang membuat kegaduhan baik di luar ruang persidangan. 6. Dilarang membuat kegaduhan baik di luar ruang persidangan. 7. Dilarang membuat kegaduhan baik di luar ruang persidangan. 7. Dilarang membuat kegaduhan baik di luar ruang persidangan. Selin disebut sebagai penggugat satu Dua Mutiara Azahra kuasa hukum Tanjuhwe Selin disebut sebagai penggugat dua Selanjutnya para penggugat satu Penggugat dua akan disebut sebagai Para penggugat Melawan Satu Sindi Hapsari disebut sebagai tergugat satu Dua Febriola Sinambela Kuasa hukum Sindi Hapsari selanjutnya akan disebut sebagai tergugat dua Selanjutnya para tergugat satu Tergugat dua akan disebut sebagai para tergugat Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan kali ini pihak para penggugat? Siap yang mulia Siap yang mulia berbi Yes Pihak para tergugat? Siap siap yang mulia Baik dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Pihak penggugat dipersilahkan untuk memberikan pernyataan pembuka Oke yang mulia Mohon izin berdiri ya Silahkan Nama saya Mutiara Azahra dan ini adalah klien saya Tanjihu Selin Isinkan saya Isinkan saya untuk memberikan pernyataan pembuka Klien saya Selin sudah menikah dengan suaminya sama lebih dari 5 tahun Semua berjalan dengan harmonis Dan baik Sampai suatu hari Selin menemukan suatu benda yang mengintiketisekan Mengindikasikan Ya mengindikasi Mengindikasi Bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita itu Doa ini kami menuntut pihak tergugat satu sejumlah 500 juta kangen seraling Atas tindakannya yang merusak rumah tangga klien saya dan membuat dia kena mental Oh 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 Kasus perselingkuhan ya Nah ini baru saya suka Jarang-jarang nih ya Kenapa baru ada sekarang Kalau begitu bisa dilanjut ya pernyataannya silahkan Iya yang mulai Barbie Oke Wanita itu Getol 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 Jadi emang ada susah bahasa Indonesia nya Iya Wanita itu getol Dia merebut suami saya Saya padahal sama suami saya itu baik-baik aja ya Cuma wanita itu tiba-tiba datang dan merebut suami saya Baik Berikutnya saya akan minta pernyataan pembuka dari para tergugat Oke izin berdiri yang mulia Silahkan Terima kasih ya semuanya Eh yang mulia deh Nama saya Febriola Sinambela dan ini adalah klien saya Cindy Harahap Habsari Lo kan biar sama-sama batak gitu loh Ada Aduh Yang mulia Klien saya Cindy Habsari adalah seorang eksekutif muda Yang karirnya sedang naik dalam perusahaan Bonavit di ibu kota negeri United Tangen Ya Kalau dia emang cantik Udah gitu muda Pinter juga Karirnya mapan Ya jadi kita semua udah gak heran lah ya Kalau misalnya dia tuh dideketin sama cowok-cowok gatal seperti suami Kliennya ibu itu Jadi tidak ada niat untuk merebut suami penggugat satu Kalau klien saya Mungkin ya dianya aja kalian ke cantong Hmm ya Zaman sekarang memang sudah banyak ya wanita karir yang sukses di perusahaan besar Sudah beda zaman ya Dari yang zaman dulu keren 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 Baik apakah pihak para penggugat memiliki bukti yang dapat ditunjukkan pada persidangan kali ini Ada yang mulia Ini adalah buktinya Bisa dilihat pada layar LED adalah bukti percakapan antara suami klien saya dengan tergugat satu Betul Tidak sewajarnya kalau rekanan kerja cetan nuasa kayak gini Ini tuh ada pasti ada sesuatu yang Ya kan tahan sih Masa pasti ada sesuatu di antara mereka Seperti itu yang mulia Terima kasih Baik apakah para tergugat memiliki tanggapan Atas bukti yang diajukan oleh para penggugat Ya yang mulia kalau menurut saya sih itu biasa aja ya Soalnya kalau saya ini memang ramah ke semuanya Gemini ya Virgo mirip sih Menurut tulis ya kalau dia tuh tidak beristri Jadi dia ngakunya tuh belum punya istri Heeeeh Kan sih gue Tuh Dia ngakunya belum punya istri Jadi ya apa salahnya gak sih Iya memangnya saya jadi dukun baca pikiran dia sudah beristri atau belum Betul Namanya aja yang ngaku-ngaku single Hmm Oke Apakah para penggugat memiliki tanggapan atas bukti yang diajukan oleh penggugat Namanya juga lah Saya belum usah ngomong loh padahal Tolong ya Coba silahkan tanggapannya Namanya juga laki-laki ya Semua itu kelakuannya sama Sama-sama buaya Jadi pasti kalau ditanya udah punya istri belum Ya belum dong Kayak gitu Yang mulia Oh iya sih itu suami anda loh Iya lagi Betul Masa gak bisa kayak gitu Pasti ada keakalannya Ya banyak yang disana juga harusnya bisa ngecek internet dong Sekarang internet itu ada banyak Bisa ngeliat orang Bisa ngeliat profilnya Kan bisa nge-stalk-stalk gitu Maaf urusan bisnis saya banyak Jadi saya gak ada waktu buat ngurusin gitu Oke Apakah para penggugat akan menghadirkan Tunggu dulu yang mulia Kita masih punya bukti Tidak sopan ya Asal serobot aja Ngomong-ngomong dari tadi udah dua kali Kalau begitu apakah bisa ditampilkan barang bukti tersebut pada sidang hari ini Bisa yang mulia Tolong penjakan saatnya bekerja Apa penjakan? Menjakan Menjakan Tolong-tolong Siap Apa ini buktinya nih ya Diskusi dulu coba Ayo Kak Cina Kita harus ngomong bahasa depok Jaktin Et dah bujuk Wow Apa yang apa Oke yang mulia Mohon untuk izin meninggalkan Kok aku mulia Boleh kan gak ke mejanya Yang mulia Oke yang mulia mohon izin untuk meninggalkan tempat duduk ya Yang mulia Yang mulia Yang mulia Kita sudah ada barang bukti yang kedua Bisa dilihat Ini ada darah sinai Apa itu darah sinai? Ini tuh darah sinai nya siapa? Pasti ini tuh darah sinai nya dia kan Yang mulia Apa itu darah sinai? Eh kecupan Coba lihat Saya belum lihat Ngapain nyium di baju coba Apa? Nyium di baju Selin mau Eh selin mau Apa sih kan? Apa sih? Kau mau nih hauma itu tau gak? Enggak usah gak jadi Bu Selin Apakah bu Selin Ma 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 Malih Ma Mengenal Mengenali Mengenali Apakah bu Selin mengenali Baju ini? Iya saya kenal Itu baju suami saya Oh ya? Iya Oh ini ada noda nya Apakah ibu familiar dengan bekas lipstick yang ada di baju ini? Kalau bekas lipstick itu saya tidak tau ya Karena saya tidak pernah mencium di baju yang seperti ini Buat apa juga ya Kita mencium baju Baju yang Yang kotor gitu ya Betul sekali ini darah sinai keselnya Terima kasih ya mulia Aduh Gimana ya Yang mulia hakim Itu kan cuman bekas ciuman ya Dan tidak ada bukti Kalau misalnya itu adalah ciuman Klien saya Ciuman klien saya Jadi pihak mengguga tuh Bisa aja Dia tuh cuman ngejebak doang Bisa aja tuh dibikin-bikin Atau pakai bibir si mermaid yang tadi Iya gak sih? Kan bisa aja kan? Kalau dilihat dari tekstur Dari tekstur dan besarnya Bibir itu mungkin bibir mermaid Bisa jadi kan? Bisa aja ini cuman jebakan sih menurut saya Baik kalau begitu terima kasih ya Apakah pihak para penggugat akan mendatangkan saksi sekarang? Saya sibuk maaf ya Oh iya? Ya betul yang mulia Kalau begitu menjaga ya Siap Akhirnya ada script Siap Lah bu ini harus manusia loh Bukan cacing Si bu Oh yang nonggal di FVP deh Iya Kok jadi cacing sih bu Kriboh Iya Barbie Barbie Oke Kalau begitu Saudari saksi Apakah saudari sedang dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani pada persidangan kali ini? Sehat yang mulia Nama saudari? Gabriela bisa dipanggil lovely Iya Umur? Kebetulan dari 24 tahun yang mulia Pekerjaan? Asisten rumah tangga yang mulia Alamat? Perumahan kangen regency Blok 3A nomor 117 Baik Sebelum memberikan kesaksian Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia Silahkan Betugas Baik Abis mandi ya mbak? Saudari ikuti kata saya Saya bersumpah bahwa saya Boleh diulang? Saya lupa Saya gak fokus saya Maksudnya gini saksi itu selalu aja Gak fokus ya ya Oke ya Saya bersumpah bahwa saya Sabar Ya mbak Tolong ya Iya saya mau woki Saya juga mau Saya bersumpah bahwa saya Saya bersumpah bahwa saya Akan menerangkan Akan membohongi Dia dipisikin saya gitu Gak boleh dong satpam Siapa sih dia? Dia siapa? Polisi Dia polisi Udah saya kira satpam Maaf pak polisi Jangan tangkap saya Maaf ya Gak sengaja ngomongnya ya Oke Boleh diulang? Terlalak ya sekarang ya? Kita ulang ya Saya bersumpah bahwa saya Saya bersumpah bahwa saya Akan menerangkan Akan menerangkan cahaya Yang sebenarnya Yang sebenarnya Dan tidak lain Dan tidak lain Daripada yang sebenarnya Daripada yang lain Sebenarnya Daripada yang sebenarnya Baik terima kasih Terima kasih Oke Baik Apakah saudari memiliki hubungan keluarga Dengan pihak para penggugat? Tidak yang mulia Kalau dari pihak tergugat? Tidak juga yang mulia Baik Kalau begitu sekarang bisa dijelaskan Apa hubungan Anda Saudari Gabby Dengan penggugat satu Ibu Selin? Hubungan saya dengan Ibu Selin itu Ibu Selin Saya lupa Saya lupa yang ini Tolong ya Lupa Maaf ya Apa yang mulia Hubungan saya dengan Ibu Selin itu Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga Iya Di tempat kediamannya Ibu Selin Penggugat satu betul seperti itu? Iya betul Sudah berapa lama? Sudah lima tahun yang mulia Oke Gimana penggugat satu betul itu lima tahun dia? Iya betul Dia ini ART yang sangat baik Saya sudah mengenal dia dari lama Iya Dan kebetulan dia itu fleksibel Bisa jadi ART bisa jadi cacing Oh Menyugurkan tanah Terima kasih Oke Kalau begitu pihak para penggugat dipersilakan Untuk memberikan pertanyaan kepada saksi Oke yang mulia izin mendekat ke stand saksi Boleh Jangan dekat dekat Dia menggigit Saudari Gabby Apakah saudari Gabby mengenal? Mbak tolong Ini saya kayak penjual Mbak Tau gak sih yang live Tok-tok Ayo boleh ya Tolong ya Tolong dipegang Apakah saudari Gabby mengenal ke meja ini? Kebetulan ini saya yang pertama kali menemukan ini Karena saya waktu itu sedang mencuci ya Mencuci terus tiba-tiba ada ke meja ini Gitu Bisa diberikan keterangan yang lebih lanjut gitu Jadi waktu itu saya menemukan ke meja ini Lalu pas saya menemukan Kok tadi perut saya bunyi? Maaf Cacingnya 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 Oke Tadi saya menemukan ke meja ini Waktu itu saya langsung lapor ke Ibu Selin Lalu pas saya lapor ke Ibu Selin Ternyata Ibu Selin sudah tahu Sudah tahu duluan Lalu pas Ibu Selin melihat ini Ternyata Ibu Selin sempat shock Selama lima menit Dia mematung Lalu saya menjadi cacing Betul seperti itu penggugat satu Betul Saya tidak menyangka Saya tidak menyangka bahwa suami saya bisa sering kundari saya Padahal saya cantik Kurang apa lagi saya? Emang bajunya saya sih jelek sih Tapi Saya tidak menyangka Pelakon Apakah sudah cukup ya? Sudah Sudah Pihak para penggugat akan mengajukan pertanyaan lagi? Cukup yang mulia Baik Kalau begitu sekarang Silahkan kembalikan ya Saya balikin ya Iya balikin ya Banyaknya tidak dibalikin ya Sudah laku itu Sudah sold out ya Cacing Terima kasih Sekarang dari pihak tergugat Apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ya ada Ada yang mulia Silahkan Oke saudari Gabby Apakah anda bisa menceritakan nih lebih lanjut tentang hubungan ibu Selin dengan suaminya di rumah? Kalau di rumah itu ibu Selin dan suaminya sangat-sangat dekat ya Romantis Kenapa ketawa ya? Berarti anda jadi nyamuk ya di rumah ya? Iya saya ngeliatin dari jauh gitu ya Romantis sekali Ini nyamuk apa cacing? Dua-duanya Bisa Kalau nyamuk nanti Ada lagi? Terus Terus Apa lagi sih? Tapi Tapi Oh iya tapi Tapi apa? Maaf ya lupa Tapi Akhir-akhir ini saya merasa Kalau misalnya hubungan ibu Selin Dengan suaminya itu agak renggang Tapi entah kenapa itu Tapi saya bisa merasakan Karena saya udah 5 tahun juga kan disini Oh kalau 10 tahun di jangk itu ya? Iya kebablasan itu ya Kebablasan ya Maaf ya Oke Ya kayak gitu sih Saya merasanya sekarang udah mulai agak-agak Kurang romantis Kurang manis ya Kurang manis Tambahin gula di Iya Boleh Berarti emang hubungannya Gak seharmonis dulu lagi ya? Iya Seperti itu Oke oke Kalau sudah cukup Sudah Sudah yang mulia Tidak akan mengajukan pertanyaan lagi? Tidak ada Nanti aja di video call KGB ya Oh iya Panya-panya Kalau sudah cukup Saksi Terima kasih Dipersilahkan untuk meninggalkan ruang persidangan Terima kasih yang mulia Iya Coba Iya Mulang sendiri bisa dong Satpam Satpam Para penggugat dipersilahkan untuk memberikan pernyataan penutup Oke Mohon berdiri ya Yang Mulia Kepalanya ya gatau ya Oke Yang Mulia Hakim dan semua yang ada disini Klien saya Eh boleh-boleh gak? Salah So Yang Mulia dan semua yang ada di ruang persidangan kali ini Semua sudah menyaksikan dan melihat bukti bahwa tergugat satu memang dengan sengaja menjalin hubungan dengan suami klien saya Walaupun sebenarnya Walaupun sebenarnya ia sudah menikah Oleh karena itu kami menuntut tergugat dengan ganti retugi bateril Saya jumlah 480 juta sahangan seraling Kawan seraling Ya terima kasih Pihak tergugat Saya izin berdiri ya Yang Mulia Silahkan Yang Mulia Hakim dan semua yang telah hadir disini Setelah mendengarkan keterangan saksi dan semua yang ada disini Dapat disimpulkan bahwa para pihak penggugat tidak dapat membuktikan kalau klien saya adalah pelakor Ya Dan merusak rumah tangganya Jadi ya mungkin aja dia tuh mencari pelampiasan karena dia udah bosan sama suaminya Seperti itu Terima kasih Oh iya suaminya bener Loh cewek dan ilmu Kita kadang tahu Kita kadang tahu Ya terima kasih Karena Hakim sudah mendengarkan keterangan dari saksi Penggugat dan tergugat sekarang sidang akan rehat sejenak sambil menunggu Hakim membuat keputusan Mari Hakim Yuk kita buat kopi dulu Yuk Tuh kan saya bilang apa Gak mungkin lah ini kebukti Bener banget Lipstick aja beda itu sama yang saya pakai Kayaknya itu lipstick ini gak sih Yang kayak anak-anak Hakimnya aja tahu teksturnya beda Bener banget Terus bibirnya lebih besar Itu mah lipstick cabai-cabai depok gak sih Ya Allah Dia tuh gak bisa bedain mana yang fancy Mana yang seucrit gitu ya gak sih Iya iya saya aja tuh sibuk Mana mungkin saya ada waktu buat gangguin suami orang Kayaknya ibu itu iri deh Kayak pengen jadi pengusaha juga ya kan Biar namanya tuh naik gitu ya gak sih Terus jadi selebgram ya gak sih Iya kayaknya deh Bisa jadi bisa jadi Iya Emang dia kelihatan nih menjadi pelakon Pelakon bahasa cinanya apa? Apa sih? Gak tau Dia itu pasti nyantol lah sama suami saya Orang suami saya aja pengusaha Tau gak pengusaha apa? Apa tuh? Pengusaha minyak angin Makanya deh itu banyak duitnya Saya agak-agak ngerti sih kenapa cewek getal itu bisa nyantol sama suami saya Hmm kelihatan sih Aneh ya kenapa hidup sabar sekarang? Harusnya tuh yang ini pengacaranya tuh yang gatel kayaknya deh Yang mana yang mana? Yang pake bando putih Bulu-bulu tuh Ini cuman pemanis doang ke Aslinya aku udah punya Plot twist kan? Hot papa! Aduh Gimana sih jaksa ola itu? Padahal kan itu lipstick diar Diar? Diar? Yang pake aja gue Itu aja ceplak bibirnya kan seksi nih kayak bibir gue Eh betul-betul Oh jadi anda ya? Blok polis saya denger gimana sih? Blok polis saya denger gimana sih? Blok polis banget ya ini ya Blok polis banget ya ini ya Blok polis ga denger ya Ini saya Isi hati saya yang terdengar seperti sinetron Biar kayak di sinetron ya Iya sebenernya Ketika cinta bertasku Ya pokoknya Semoga hubungan saya sama suaminya Bu Selen tuh baik-baik aja ya Hakim kembali memasuki ruang persidangan Sidang dimulai kembali Semua dimohon untuk berdiri Bu, bu, bu Silahkan duduk kembali Silahkan duduk kembali Pada sidang perkara perdata nomor 25 KGN BGT P75 Hakim memutuskan bahwa Pihak tergugat Tidak bersalah atas Dan membatalkan semua gugatan yang diberikan oleh para penggugat Cinta itu murni Nah, tapi sih sekarang ada quotesnya Cinta itu murni Dan Seseorang tidak bisa disalahkan Karena kecerobohan orang lain dalam mencinta Darah Sinai Dan Pihak penggugat Harus mengganti Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Sindi Hatsari Nihaa 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 Masih aku kalah lagi dari Maaf 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 Kecerobohan Ayo, bu Ayo, bu Ayo, bu Ayo, bu Kita berita sekiranya yuk Kita berita sekiranya yuk Saya tuh emang gak ada niat buat ngerusak rumah tangga orang Bener Suzon itu Emang ya, kalau jadi orang cantik tuh susah ya Kayak ada aja yang nuduh yang ngasih Iya Hmmmm Dengan ini berakhirlah persidangan kedua hari ini